Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Guertes de Bares. NIM 18.03.03.0028 Kelas Sosiologi A, Semester 6. Saya akan mereview buku yang telah paham berikan. Judulnya, Kekuasaan, Kekuatan, Konsep Utama Dalam Sosiologi Politik. Baik, di slide yang pertama, teks ini dimulai dengan definisi kekuatan, membawa fokus pada upaya terbaru untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Lawasan yang muncul, dua analisa yang biasa digunakan dalam studi tentang kekuatan politik dan masyarakat membantu kita terlibat dalam pemikiran tentang konsep yang cukup curit. Sosiologi Politik memiliki peran dalam menguraikan banyak kontur kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks sosial. gagasan bahwa politik adalah proses umum yang dengan perjuangan berakhir kekuatannya dalam masyarakat terselesaikan. Kekuatan dikonsep sualisasikan, karya-karya Karl Marx dan Marx Marx Weber berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Baik, diselajikan kedua. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan pemilik modal dan banyak lagi bos mewakili sumber kekuatan sosial. Bagi Marx, kekuatan memiliki konteks konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan di antara kelas sosial. Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Bagi Weber, kekuasaan berakhir pada hubungan sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi serta di lembaga sosial seperti agama dan hukum. Definisi-definisi ini menawarkan bukti bidang studi yang ditandai oleh beragam pandangan tentang kekuasaan dan proses sosial dan politik secara khusus berbagai definisi ini mengungkapkan wawasan tentang karakteristik kekuatan terkait dengan hasil niat maksud kapasitas kelompok politik untuk melakukan tindakan dan sumber daya. Metafora Metafora adalah perangkat analisa yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep atau konsep. Rikmi menemukan bahwa sosiologi sering menggunakan metafora seperti model atau gambar untuk menerangi apa yang ada sebaliknya ide-ide abstrak tentang kehidupan sosial baik di slide yang ketiga negara adalah orang luar itu menciptakan memantau menegakkan aturan termasuk menghukum pelanggaran untuk menjaga ketertiban dimensi kekuasaan ini mungkin lebih halus namun efektif dalam menggambarkan konsep kekuasaan yang sah dalam membentuk pola sosial alat analitik yang digunakan dalam sosiologi adalah paradoks Crowe 2005 sosiologi politik bergulat dengan sejumlah sejumlah paradoks tentang distribusi kekuatan untuk membawa perhatian pada perjanjian penelitian yang signifikan Levis Kosher 1996 mendefinisikan sosiologi politik sebagai cabang sosiologi yang berkaitan dengan sebab dan akibat sosial distribusi kekuasaan yang diberikan dalam masyarakat dengan dan dengan sosial dan politik konflik politik yang mengarah pada perubahan alokasi kekuatan menurut Kosher berbagai berbagai topik studi sosiologi politik meliputi perhatian pada negara dan institusi organisasi kekuasaan persaingan dan ketertiban antarkelompok pengembangan asosiasi politik klasik dan kontemporer tipologi menunjukkan pada setiraknya tiga jenis kekuatan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik yang pertama kekuatan koalisif dan dominan yang kedua otoritas dalam kekuatan yang sah yang ketiga kekuatan istimewa dan saling tergantung Weber menulis secara luas tentang sifat otoritas dalam masyarakat industri interaksi berdasarkan hukum dan propositur yang mendefinisikan tiga jenis otoritas yang pertama otoritas karismatik yang kedua otoritas tradusional yang ketiga otoritas hukum nasional sekian review dari saya terima kasih selamat malam terima kasih